Kebijakan Menteri Pendidikan dan juga Kebudayaan tentang Full Day School ini masih menjadi pro kontra nih. Dan seperti apa sih tanggapan dari teman-teman yang ada di SDN Vela Mampang 03 pagi ini? Coba kita tanya beberapa orang yang ada di sini. Halo, tadi namanya siapa? Fidel. Fidel kelas 5 ya. Ini kalau misalkan ada Full Day School, kalau Fidel sendiri gimana nih? Harus ada dua teman aja, dua teman aja biar setuju. Maksudnya ada teman di sekolah gitu. Tapi nanti waktu bermainnya berkurang dong? Apakah itu gimana dong? Gak apa-apa. Gak apa-apa ya, tapi asal ada teman-teman di sekolah gak apa-apa ya? Biar berbuang. Siap. Boleh tanya sempinya sendiri, tadi namanya siapa? Nama aku Eliana. Eliana. Kalau ngira-nggir Eliana, gimana kalau misalkan ada Full Day School? Itu setuju. Kenapa aku bisa setuju? Kan tambahin. Bagaimana sama banyak? Kan bisa menambah ilmu. Ilmu sehari-hari. Ya, tapi kan nanti berkurang semuanya sama teman-teman di rumah. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Berarti setuju aja ya kalau misalkan berutama gak apa-apa. Belajarannya? Iya. Oke. Nah itu beberapa ada memang mereka setuju. Kita coba tanya lagi yang ini lagi sibuk belajar nih. Ini namanya siapa? Namanya Intan. Intan. Beli lebih beras lagi. Intan. Intan dan Intan, kalau misalkan ada Full Day School, setuju gak? Enggak. Kenapa gak setuju? Karena gak ada waktu luang buat anak berdua sama orang tua di rumah dan gak ada waktu bermain di rumah karena sibuk di sekolahan. Kalau ayo setuju gak dengan adanya full day school? Tidak. Kenapa? Karena waktu majinya berkurang dan waktu bermainnya juga berkurang. Oke, ternyata kita ganggu pelajaran nih. Kita harus keluar dari ruangan kelas ini dan di luar masih banyak teman-teman yang lain. Kita coba kesan aja ya. Yang disini kelas berapa? Tidak. Ada yang kelas 4, ada yang kelas 5, ada yang juga kelas 3. Nah kalau misalkan dengan diadakannya full day school, teman-teman setuju gak? Setuju. Kenapa kalian setuju dengan full day school? Ada yang mau jawab? Biar-biar kelajar. Ada lagi yang mau jawab? Biar lebih pintar. Lebih pintar ya? Tapi kan nanti waktu bermain kalian di rumah juga tambar kurang nih. Pintar. Yang penting tetap bisa belajar disini ya? Oke. Nah itu tadi adalah pendapat dari anak-anak. Mereka ternyata setuju dengan diadakannya full day school. Lalu gimana dengan tanggapan para pengajar yang akan menjalani atau mengajarkan anak-anak untuk lebih? Biar bisa belajar lagi. Kalau mungkin itu adalah program dari pemerintah dan itu mungkin untuk memajukan kecerdasan anak-anak bangsa sebagai guru mau gak mau. Mau gak mau dan harus siap. Lama tetap siap ya? Siap. Kita mendukung program pemerintah. Oke. Makasih Bu. Kalau tadi kan udah ngobrol sama teman-teman siswanya. Sekarang gimana sih kalau tanggapan dari orang tua? Ini ada salah satu orang tua murid. Ibu dengan ibu siapa? Dengan ibu Ria. Bu ini kan nanti akan diberawakan full day school untuk anak SD dan juga SMP. Kalau Bu Ria sendiri pendapatnya gimana dengan full day school ini? Pendapat saya sih selama ini aktivitas anak-anak mungkin tidak hanya belajar ya. Saya sih mendukung-mendukung saja gitu. Kita tanya satu lagi orang tua atau wali murid dari siswa yang ada di SDN 03 Mampang ini. Ibu dengan ibu? Ibu Diana. Ibu Diana setuju gak Bu dengan diadakannya full day school di sekolah? Tidak setuju. Kenapa? Kenapa gak setuju? Karena buat saya kenapa tidak setujunya? Karena haknya si anak itu tidak ada. Karena buat mereka bermain. Karena selain di sekolah mereka ada ngaji, ada TPA dan lain sebagainya. LES dan lain sebagainya itu menurut saya gak bagus lah buat mereka, buat psikologis mereka.